meningkatkan keterampilan mentoring. Nah, saya akan izin share screen supaya kita bisa mulai acara kita ya. Hari ini kita akan banyak bicara tentang, hari ini dan besok sebenarnya, kita akan banyak bicara tentang keterampilan mentoring. Dan keterampilan mentoring ini, sebentar, saya biasanya harus stop share dulu, baru saya share lagi supaya Bapak Ibu bisa melihat secara full di layar masing-masing. Nah, maksudnya ini sudah terlihat full. Oke, keterampilan mentoring ini mungkin ada yang sudah mendengar, ada yang belum pernah mendengar baru sekali ini. Kalau saya boleh tahu, mungkin kalau Bapak Ibu bisa angkat tangan, mau angkat tangan secara virtual, angkat tangan secara fisik, gitu ya. Boleh, siapa yang sudah pernah mendengar tentang keterampilan mentoring sebelumnya? Oke, kalau saya lihat sepertinya hampir tidak ada ya yang sudah pernah mendengar tentang keterampilan mentoring. Oke, kalau mendengar tentang istilah mentoring, apakah ada yang sudah pernah? Kalau sudah pernah bisa angkat tangan. Mendengar istilah mentoring. Itu, Bu, dari Temanggung M019 atas nama Bu Suswanti. Oke, terima kasih, Bu Suswanti. Ibu sudah pernah mendengar istilah mentoring ya. Silahkan, Bu Sus. Ya, mungkin Ibu Suswanti bisa berbagi sedikit apa yang Ibu dengar selama ini tentang mentoring. Suaranya kurang keras sepertinya, Ibu Suswanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dicoba mic-nya didekatkan ke mulut Ibu Suswanti. Mungkin bisa lebih dikeras. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, Bu Suswanti pakai mikrofon ya, pakai headset. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. suara saya ini sudah lebih jelas iya bu Suswanti munggu dipersilakan ini ada sinyal ini selain bu Suswanti juga ada bu Srinur Aini silakan kalau mungkin mau menyampaikan juga bu Srinur Aini silakan 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 Bu Srinur Aini yang tadi sudah mau menyampaikan di room chat bisa menyampaikan mungkin ya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon maaf saya akan menyampaikan tentang mentoring saya pernah mendengar mentoring untuk mentoring adalah pendampingan atau orang yang melakukan atau mendampingi seorang atau beberapa orang dalam beberapa hal misalnya untuk pembelajaran ataupun mendampingi guru atau menampingi guru mendampingi murid dan seorang mentor itu harus sudah paham apa yang akan disampaikan kepada menti begitu menurut saya ibu terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kalau dari apa yang sudah disampaikan oleh ibu Srinur Aini dan tadi dari sedikit yang saya dengar dari ibu Suswanti ada beberapa elemen yang memang sudah termasuk di dalam mentoring untuk sebagian teman-teman lain yang mungkin baru pertama kali ini mendengar kata mentoring kita akan coba dalami mentoring itu apa dan bagaimana melakukannya supaya ketika teman-teman melakukan tanggung jawab sebagai seorang mentor karena setelah pelatihan ini teman-teman akan mulai melakukan tanggung jawab dan peran sebagai seorang mentor teman-teman sudah punya pandangan yang lebih jelas tentang mentor itu apa ketampilan yang harus dikembangkan apa saja dan bagaimana cara melakukannya karena untuk menjadi mentor perlu ada ketampilan yang dipelajari nah sekarang teman-teman diberikan peran dan tujuan training ini adalah menolong teman-teman melakukan peran itu dengan baik karena kalau teman-teman punya peran sebagai mentor teman-teman tidak belajar ketampilan mentoring akan sulit teman-teman melakukan peran ini dengan baik jadi tujuan training ini adalah menolong teman-teman bisa melakukan peran teman-teman sebagai seorang mentor nah saya akan share screen lagi ya supaya kita bisa melanjutkan acara kita tadi mungkin saya sudah diperkenalkan sedikit jadi saya tidak akan mengulang banyak nama saya Ellen Patricia background saya dari counseling kemudian saya melanjutkan ke bidang coaching saya juga seorang professional mentor dan sedang mengambil sertifikasi di EMCC dan nanti pada hari ini dan besok kita akan banyak melihat keterampilan mentoring dari EMCC EMCC itu singkatan dari European Mentoring and Coaching Council jadi itu adalah lembaga internasional terbesar saat ini di dunia yang membawahi mentoring apa-apa yang akan kita diskusikan di dalam hari ini dan besok itu berkiblat kepada apa yang digariskan oleh EMCC sebagai definisi mentoring dan juga sebagai keterampilan-keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang mentor jadi kiblat kita jelas dasar kita jelas tidak tidak ambil dari apa ya pandangan yang mungkin kata orang begini kata orang begitu gitu ya tapi dasar kita di dalam berlatih dan meningkatkan keterampilan mentoring adalah berbagai hal yang memang sudah ditetapkan oleh EMCC sebagai organisasi internasional terbesar di dunia yang membawahi mentoring nah saat ini saya juga membantu di YASAN Busur Mas sebagai ketua YASAN dan saya juga menulis beberapa buku cerita terapetik ada tentang dan itu buku cerita yang lebih fokus kepada emosi ada beberapa penghargaan yang sudah diterima saya tidak akan sebut semuanya hanya beberapa yang mewakili beberapa bidang saja di bidang coaching itu ada sebagai Global Coaching Leaders Award di India tahun 2020 waktu itu ada Kongres Coaching Sedunia jadi disitu diberikan hadiah kepada 100 Global Coaching Leaders Award dari Indonesia ada Family Counselor dari Heartline Award tahun 2016 dan untuk bidang parenting ada dari Kemendikbud Indonesia tahun 2016 jadi ini sedikit tentang saya kalau Bapak Ibu ingin lebih banyak lagi mengenal tentang saya Bapak Ibu bisa lihat di website pribadi saya ellenpatricia.com atau kalau Bapak Ibu punya akun Instagram Bapak Ibu juga bisa connect di Instagram ellenpatriciaworld ya so that's a bit tentang diri saya dan kita akan masuk kepada oh by the way Bapak Ibu yang ada di Temanggung sebenarnya Temanggung itu adalah kota yang sangat dekat dengan saya dan keluarga saya karena ibu mertua saya tinggalnya di Kabupaten Temanggung di Kecamatan Parakan jadi Bapak Ibu semua sebenarnya sangat dekat lah hubungannya dengan saya Wah luar biasa senang bisa ketemu orang-orang yang baru kenal tetapi ternyata dekat ya terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di ruangan Zoom ini oke nah kita akan masuk kepada pengertian mentoring ya kalau tadi mungkin beberapa Bapak Ibu merasa mentoring itu masih sesuatu yang baru sekarang kita akan mencoba mengenal secara lebih dekat nah mentoring sebenarnya adalah salah satu cara mentoring itu bukan satu-satunya cara untuk menolong orang lain berkembang ada cara-cara lain untuk bisa menolong orang lain berkembang tadi kalau dipakai istilahnya oleh Ibu Suswanti dan oleh Ibu Sri Nur Aini ini kan memang cara untuk menolong orang lain mendamping tapi sekali lagi ini bukan satu-satunya cara ada cara lain cara lain apa misalkan counseling counseling itu juga bisa menolong orang lain berkembang kalau Bapak Ibu yang ada di dunia pendidikan mungkin cukup kenal dengan ada istilah guru BK guru bimbingan counseling jadi mungkin itu lebih dekat dengan kegiatan dunia pendidikan nah counseling counseling itu berbeda dengan mentoring walaupun dia ada di bawah satu payung yang sama kalau di dalam dunia profesi global ada satu payung yang namanya helping profession helping profession itu adalah profesi-profesi yang menolong orang lain untuk berkembang di dalamnya ada mentor ada konselor ada coach sebenarnya konsultan kadang dimasukkan kadang tidak tapi yang tiga ini pasti dimasukkan ada coach ada konselor ada mentor nah kita akan coba lihat apa bedanya antara tiga ini supaya Bapak Ibu bisa jelas oh ya mentor ini saya disini nih batasannya gak keluar ke yang lain-lain nah kalau counseling counseling itu adalah menolong orang lain dengan cara menolong dia menghadapi isu-isu yang selama ini masih mengganggu karena ada peristiwa-peristiwa di masa lalu yang itu masih berdampak secara negatif terhadap orang tersebut misalkan dia pernah dibully waktu kecilnya sehingga sampai sekarang dia takut untuk bisa membangun hubungan dengan orang yang belum terlalu dikenal itu counseling yang perlu karena ada peristiwa di masa lalu yang itu masih berdampak secara negatif kepada dirinya sampai dengan saat ini jadi counseling itu kata kuncinya adalah pemulihan dia dipulihkan sesuatu yang menyakitkan yang terjadi di masa lalu dan masih berdampak sampai sekarang itu perlu dipulihkan jadi counseling itu kata kuncinya adalah pemulihan nah berbeda juga dengan coaching mungkin coaching lebih tidak dikenal lagi coaching itu adalah suatu cara untuk menolong orang lain yang sifatnya pengembangan diri jadi misalkan kayak bapak ibu saya sudah belajar mentoring skill tetapi kayaknya saya tuh ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan lagi tetapi saya gak bisa bagi waktunya gimana caranya ya supaya saya bisa punya cukup waktu itu mungkin bisa dibantu dengan coaching bukan dengan counseling karena tidak ada hal yang perlu dipulihkan cuma cara membagi waktu jadi bagaimana yang bersangkutan bisa berkembang dengan lebih baik lagi tetapi dengan pendekatan yang sangat khusus pendekatannya adalah bukan dengan cara memberi nasehat bukan dengan memberi saran bukan dengan memberi arahan nah kalau bapak ibu mulai masuk ke dalam dunia mentoring sebenarnya bapak ibu juga mau gak mau akan masuk ke dalam dunia coaching kenapa mentor itu kalau berdasarkan definisi MCC secara singkat mentor itu adalah coach plus plus jadi mentor harus punya keterampilan coaching karena dia adalah coach plus plus kalau mentor tidak punya keterampilan coaching akan sulit sekali seorang mentor itu bisa menjalankan perannya sebagai mentor yang akan banyak terjadi di lapangan nanti ketika seorang mentor tidak diperlengkapi dan tidak memperlengkapi diri karena itu kan dua hal yang saling berkaitan saya hari ini menolong teman-teman supaya bisa diperlengkapi ada hal-hal yang saya berikan mewakili diayasan istolaran dan juga himpau di Jawa Tengah untuk bisa memperlengkapi teman-teman tetapi ketika apa yang disampaikan ini tidak dilatih dan latihan ini tentunya tidak bisa cukup kalau hanya terjadi di training latihan ini harus terjadi di luar training ketika apa yang sudah dibagikan tidak dilatih maka saya bisa jamin kalau ini saya berani jamin saya bisa jamin Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan mentoring dengan baik kenapa karena kunci keberhasilannya bukan di training ini training ini cuma dasar kunci keberhasilannya bukan di training ini kunci keberhasilannya adalah pada apa yang Bapak Ibu lakukan di luar training itulah yang akan menentukan apakah Bapak Ibu benar-benar bisa menguasai ketampilan mentoring atau tidak karena kita sudah lakukan ini ber banyak kali sudah ber batch sudah berangkatan yang kita coba latihkan sekali lagi kunci keberhasilannya bukan di training kunci keberhasilan Bapak Ibu sebagai mentor ada di luar training ini seberapa Bapak Ibu mau melatih diri mempraktekan apa-apa yang sudah disampaikan karena itu kalau saya tidak salah Bapak Ibu entah sudah diberikan buku pegangan atau akan diberikan buku pegangan salah satu dari ini buku pegangan mentoring nah nanti Bapak Ibu perlu bolak-balik bolak-balik buku itu terus-menerus selama proses kita buku itu jangan diterima dan disimpan karena kalau diterima dan disimpan artinya di luar training tidak ada yang terjadi sekali lagi kunci keberhasilan Bapak Ibu untuk bisa mengembangkan keterampilan mentoring adanya di luar training ini bukan di dalam training ini jadi nanti begitu buku itu diterima Bapak Ibu perlu terus mereview setiap kali akan melakukan nanti kan Bapak Ibu ada tugas mandiri mau melakukan tugas mandiri direview lagi mau ketemu sama mentinya direview lagi sehingga itu benar-benar menjadi bagian dari diri Bapak Ibu karena PPT ini tidak diberikan jadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu akan pegang adalah buku pegangan mentoring itu sebenarnya versi yang lebih lengkap untuk Bapak Ibu pegang namanya juga buku pegangan buku pegangan itu untuk dipegang bukan untuk disimpan oke jadi mentoring itu adalah salah satu cara untuk menolong orang lain berkembang tadi kita sudah lihat cara lain ada counseling dan juga ada coaching ada yang terbuka mic-nya oke nah kalau tadi seorang mentor adalah seorang coach plus-plus jadi plus-plusnya di mana sehingga dia bisa jadi berbeda dengan coach plus-plusnya mentor itu ada pada pengetahuannya pengalamannya sehingga ketika diperlukan ia bisa menolong mentinya dengan berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman tetapi yang perlu dibarits bawahi dalam konteks ini adalah ketika diperlukan jadi tidak semua sesi mentoring akan perlu berbagi pengetahuan dan akan perlu berbagi pengalaman dengan mentinya sama prinsipnya sama seperti kita menolong anak usia dini kalau anak itu sudah bisa mengerjakan hal-hal sendiri misalkan dia sudah bisa pakai sepatu sendiri dia sudah bisa mewarnai sendiri prinsipnya kan adalah ya biarkan dia kerjakan sendiri kalau untuk hal-hal yang sudah dia bisa lakukan sendiri kita masih bantuin juga kita justru tidak menolong anak ini berkembang betul gak bapak ibu kalau untuk hal-hal yang dia sudah bisa kerjakan sendiri kita masih bantuin kita tidak menolong dia berkembang kita bantu untuk hal-hal yang tidak bisa dia kerjakan sendiri itu perlu dibantu tapi untuk hal-hal yang dia bisa kerjakan sendiri berikan dia kesempatan berikan dia waktu berikan dia justru stimulasi untuk bisa mau melakukannya sendiri dengan begitulah anak ini akan berkembang prinsipnya sama persis di dalam mentoring untuk hal-hal yang menti bisa lakukan sendiri berikan waktu berikan kesempatan untuk menti ini lakukan sendiri kadang yang menghambat kita sebagai mentor untuk bisa mengizinkan menti itu melakukan sendiri adalah kita tidak sabar karena bisa bayangkan kalau anak-anak belajar pakai sepatu sendiri pasti akan butuh waktu lebih lama dibandingkan kita pakai sepatu buat dia betul ya tapi dia perlu kesempatan itu supaya dia bisa berlatih terus-menerus supaya lama-lama dia bisa pakai sepatu dengan cepat seperti kita sama prinsipnya kalau kita sama menti tidak sabaran sampai menti bisa ketemu sendiri solusi terhadap permasalahannya menti tidak akan pernah belajar untuk bisa menyelesaikan sendiri permasalahannya akibatnya kita menyelesaikan masalah dengan cara membuat masalah baru kita menyelesaikan masalah menti dengan cara membuat dia tergantung sama kita itu masalah baru karena setelah bapak ibu selesai perannya sebagai mentor menti mesti ke siapa kalau dia bergantung sama bapak ibu karena kan bapak ibu tidak selamanya menjadi mentor dia karena itu tugas bapak ibu bukan hanya sekedar menolong menti untuk bisa menyelesaikan masalahnya sekali lagi tugas bapak ibu adalah menolong menti berkembang berkembang dan untuk bisa berkembang inilah bapak ibu perlu kasih dia kesempatan dan waktu yang cukup nah waktu yang cukup ini ngukur cukupnya dari mana ngukur cukupnya bukan dari kita ngukur cukupnya dari menti sama balik lagi prinsip kepada anak belajar sepatu sendiri menurut kita satu menit cukup lah gitu ya kalau belajar pakai sepatu sendiri cepat satu menit cukup tapi kan apa yang buat kita cukup belum tentu buat anak itu cukup mungkin buat kita satu menit cukup tapi anak itu mungkin perlu waktu lima menit karena dia belum sepandai kita jadi cukup ini ukurannya bukan dari diri kita cukup ini ukurannya adalah dari menti berapa banyak waktu yang dia perlukan untuk bisa menyelesaikan masalahnya untuk bisa melakukan perkembangan terhadap apa yang sudah menjadi statusnya saat ini tapi di sisi lain kalau memang ada hal-hal yang dia benar-benar gak bisa disinilah plus-plus kita sebagai mentor akan masuk kita bisa berbagi pengetahuan kita bisa berbagi pengalaman tentang apa-apa yang memang sudah kita ketahui dan sudah kita alami nah disini disinilah kualitas mentor itu juga akan menjadi terukur selain keterampilan pengetahuan dan pengalaman dua konteks ini yang akan menentukan seberapa seorang mentor itu memang berkualitas kalau dia punya keterampilan dalam hal ini keterampilan mentoring yang sebenarnya mirip sekali dengan keterampilan coaching karena kan memang mentor itu adalah coach plus-plus tetapi dia tidak punya cukup pengetahuan atau cukup pengalaman dalam bidang dimana ia menjadi mentor itu juga akan sulit karena akan ada kasus-kasus atau situasi-situasi tidak selalu tapi akan ada dimana pengetahuan ataupun pengalaman ini perlu ditransferkan artinya apa artinya untuk bisa menjadi seorang mentor yang baik selain punya keterampilan coaching juga harus punya pengetahuan dan pengalaman nah pengetahuan dan pengalaman ini tidak selalu berbanding lurus dengan senioritas kalau saya boleh jujur ada orang-orang yang cukup senior mungkin pengetahuan dan pengalamannya masih tidak sebaik orang-orang yang mungkin ada di bawahnya karena mungkin yang di bawahnya rajin belajar rajin berlatih jadi yang menentukan ini adalah pengetahuan dan pengalaman bukan senioritas juga bukan usia dan sebenarnya buat saya ini jadi sangat membebaskan kenapa membebaskan berapapun usia kita kita jadi punya kebebasan untuk belajar dari orang-orang yang lebih muda buat saya itu sangat membebaskan karena kalau saya merasa saya sebagai orang yang sudah lebih lanjut usianya harus harus bisa menjadi model harus bisa menjadi contoh kadang itu beban yang cukup besar untuk kita tanggung ya teman-teman tidak semuanya kita bisa tapi begitu kita dibebaskan saya jadi punya kebebasan untuk tidak menanggung lagi beban itu tetapi saya punya kebebasan untuk belajar dari orang-orang yang lebih muda disitulah menurut saya kebebasan ini menjadi sesuatu yang memperkaya tidak hanya menolong diri sendiri karena kita tidak merasa terbeban oleh beban berat yang sebenarnya tidak harus kita tanggung harus bisa contoh harus bisa ini harus bisa itu untuk orang-orang yang lebih muda tapi kita bisa belajar dari orang-orang yang lebih muda disitulah selain kita menolong diri kita sendiri kita juga memperkaya komunitas kita oke jadi ini ini beberapa hal mendasar tentang mentoring nah sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu semua saya akan stop share dulu ya kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu bisa raise hand atau Bapak Ibu bisa tulis di chat juga tidak apa-apa nanti saya akan bantu untuk merespon ya Bu baik silahkan Bapak Ibu atau teman-teman semuanya dari Bunda Irma Fitri Hastuti monggo dipersilakan silahkan Bunda terima kasih atas waktunya Bagaimana cara kita menghadapi nanti yang kita hadapi ternyata pengetahuannya lebih banyak seperti itu oke terima kasih Bunda Irma pertanyaannya kalau saya menjadi mentor dari orang yang pengetahuannya lebih banyak saya tuh sangat bersyukur dan senang hati kenapa tugas saya jadi ringan karena sekali lagi tugas Bapak Ibu sebagai mentor adalah berbagi pengetahuan kalau perlu berbagi pengalaman kalau perlu nah kalau mentornya sudah punya banyak pengetahuan dan punya pengalaman berarti kan sudah tidak perlu lagi kita berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman yang kita perlu tinggal bagaimana kita menggunakan keterampilan nah disinilah unsur keterampilannya yang akan berperan keterampilan untuk menstimulasi supaya dari yang ketika dia sadar ada masalah bagaimana dia bisa menyelesaikan sendiri masalahnya nah keterampilan stimulasi inilah yang menjadi lebih penting dibandingkan pengetahuan dan pengalaman kalau memang dia sudah punya cukup banyak pengetahuan dan pengalaman apakah menjawab pertanyaan Bunda Irma terima kasih Bu Ellen sama-sama ada pertanyaan lain silakan teman-teman yang lain untuk bisa resen atau mungkin bisa tuliskan di chat roomnya sepertinya belum ada Bunda Irma ya kalau belum ada bisa dilanjut terima kasih Pak kalau memang belum ada kita akan masuk kepada sesi demo dulu ya supaya nanti setelah kita melakukan pembahasan Bapak Ibu teman-teman punya bayangan konkret tentang mentoring itu percakapannya seperti apa dan ini menjadi referensi ketika nanti kita membahas berbagai konsep karena kalau bahas konsep dulu tanpa contoh yang konkret itu suka melayang-layang tapi akan menolong biasanya kita punya contoh konkret dulu dan contoh konkret ini menjadi referensi ketika kita melakukan pembahasan-pembahasan yang sifatnya lebih konseptual untuk bisa melakukan demo saya perlu satu orang relawan jadi dalam hal ini saya akan mendemonstrasikan percakapan mentoring di mana saya berperan sebagai mentor dan nanti relawan ini akan berperan sebagai menti nah ketika relawan berperan sebagai menti bisa memposisikan diri seolah-olah misalkan sebagai guru yang nanti akan mengikuti diklat ya kira-kira apa nih yang akan muncul sehingga percakapan ini bisa sekali lagi jadi contoh yang lebih konkret untuk memberikan gambaran percakapan mentoring yang nanti kira-kira seperti apa ya apakah ada satu relawan nanti kita akan bercakap-cakap kurang lebih 15 menit sampai 20 menit maksimal ayo silahkan bunda siapa bunda atau yanda boleh monggo dipersilahkan siapa yang siap untuk jadi relawan kalau ditunjuk aja gimana ini ibu Romy iya pak ditunjuk aja silahkan ibu Puji terima kasih terima kasih ibu Puji sudah bersedia menjadi menti sebenarnya kalau jadi menti enak karena menti itu bisa bingung menti itu bisa gak tahu mentornya yang harus mencoba membantu dengan segala kebingungan menti segala ketidaktahuan menti nah teman-teman yang sedang tidak melakukan simulasi karena dalam hal ini yang melakukan simulasi hanya ibu Puji teman-teman mohon memperhatikan menyimak percakapan yang terjadi memperhatikan juga bagaimana reaksi wajah dari ibu Puji karena itu semua adalah sesuatu yang teman-teman perlu latih nanti ketika teman-teman melakukan mentoring bukan cuma mendengar dengan telinga teman-teman mendengar dengan seluruh tubuh teman-teman termasuk juga dengan mata termasuk juga dengan hati dan semua bagian tubuh itu akan terpakai pada saat teman-teman mendengar dari apa yang sampaikan oleh nanti jadi kita akan latihan dalam hal ini teman-teman sebagai pengamat mencoba menangkap itu juga karena nanti setelah percakapan saya akan minta beberapa dari teman-teman yang mengamati untuk bisa menyampaikan pengamatannya untuk kita bisa diskusikan sebagai pembelajaran kita bersama oke kita akan mulai ya Bu Puji terima kasih Ibu Patricia bisa panggil saya Alan tidak apa-apa terima kasih Ibu Puji untuk kesediaannya untuk kita bisa bertemu dan bercakap-cakap di dalam kesempatan hari ini kita akan bercakap-cakap sekitar 15 menit sampai dengan 20 menit ke depan Bunda apakah oke terima kasih insya Allah siap oke oke terima kasih Bunda Puji oke nah di dalam kesempatan hari ini kira-kira apa nih yang ingin Bunda bercakapkan 15 sampai 20 menit ke depan ini tentang pembelajaran atau bagaimana ya jadi Bunda memposisikan diri sebagai seorang guru yang mengikuti di klub dasar dan ketika ketemu sama mentor kira-kira apa nih yang akan dipercakapkan oke baik terima kasih atas waktunya Ibu boleh saya bertanya saya ini sebagai menti tapi saya masih bingung saya harus bagaimana melangkah ketika saya ini menghadapi kegiatan pembelajaran yang sifatnya anak-anak ini masih kurang paham dengan dengan apa yang saya sampaikan oke jadi Bunda saat ini sedang bingung bagaimana menyikapi anak-anak yang sepertinya kurang paham dengan apa yang Bunda sampaikan nah di dalam situasi yang tadi Bunda sebutkan tadi yang Bunda inginkan situasinya seperti apa ya kepingin anak-anak itu ceria anak-anak juga memahami apa yang saya sampaikan tanpa ada apa tanpa ada harus harus ada stimulasi terlebih dulu maksudnya saya memerintah dan bapu tapi anak-anak itu sudah dengan otomatis tidak ada apa perintah dari saya anak-anak sudah memahami ketika melihat permainan atau melihat alat-alat yang ingin digunakan untuk pembelajaran terus anak-anak sudah siap dalam belajar oke oke jadi tadi saya mendengar ada beberapa hal ya yang Bunda inginkan satu anak-anak ceria kemudian yang kedua anak-anak ini paham kemudian yang ketiga sepertinya saya menangkap bukan cuma sekedar paham tetapi anak-anak ini melakukan apa yang diharapkan benar Bunda ya begitu betul begitu oke jadi akhirannya adalah anak-anak ini melakukan apa yang diharapkan ya oke nah terkait ini apa yang Bunda harapkan anak-anak lakukan sebenarnya saya mengharapkan anak-anak itu nanti paham dengan kegiatan pada hari ini dia menarik ceria dia bisa memahami kegiatan yang dilakukannya ketika dia pulang pun dia bisa menyampaikan ke Ibu dannya bahwa kegiatan hari ini sangat menarik bersama Bukuru tidak ada tidak ada tertekan sambil menceritakan ke orang tua pun dia bahagia begitu oke jadi Bunda ingin agar anak-anak ini melakukan apa yang sudah direncanakan untuk menjadi kegiatan hari itu dengan ceria karena mereka merasa kegiatannya itu menarik apa yang sudah direncanakan itu kira-kira seperti itu ya Bunda nah tadi saya juga menangkap ada harapan supaya anak ini juga menceritakan kepada orang tuanya bahwa kegiatannya ini menarik nah berandai-andai kita kita harus pilih satu yang untuk kita percakapkan duluan setelah itu beres baru kita pindah ke yang berikutnya menurut Bunda mana yang akan lebih menolong untuk memikirkan bagaimana caranya anak ini menikmati dan melakukan dan menikmati apa yang sudah direncanakan atau anak ini kemudian menceritakan ke orang tuanya mana yang menurut Bunda akan lebih menolong saat ini menurut saya yang lebih menolong adalah ketika anak itu menikmati kegiatan itu di sekolah terlebih dahulu oke oke nah anak itu menikmati menikmati pertanyaan saya jadi simbol pertanyaan ketika dia diberikan satu kegiatan tetapi dia tidak menikmati tetapi kemudian dia menemukan kegiatan lain yang dia bisa ciptakan sendiri dan dia menikmati menurut Bunda mana yang Bunda ingin coba eksplor sebenarnya menurut saya saya mengikuti saya mengikuti ketika anak itu menikmati belaupun dengan kegiatan lain namun jadi itu berpihak kepada anak dia lebih menarik dengan kegiatan yang lain tapi dia lebih paham ketika dia memilih sendiri dengan kegiatan yang dia pilih tadi jadi saya menangkap yang Bunda inginkan sebenarnya adalah bagaimana anak-anak itu menikmati kegiatan pembelajarannya dan dia mendapatkan sesuatu dari apa yang dia lakukan sebagai kegiatan bermainnya sehingga itu menjadi pembelajaran dari kegiatan bermainnya yang dia nikmati tadi itu ya kira-kira ya ya begitu oke nah selama ini kalau dari pengalaman Bunda apa yang menjadi tantangan terbesar sehingga anak itu kok kayaknya tidak sampai di titik itu yang tantangan terbesar selama ini yang saya hadapi itu ketika ada anak yang apa kurang fokus yang pertama kurang fokus yang kedua ketika diberi stimulasi dia cenderung cenderung asik sendiri dengan kegiatannya sendiri tapi tidak bisa menerima dengan stimulasi yang lain begitu oke jadi dia tidak fokus dan ketika di stimulasi juga sepertinya tidak terlalu responsif nah ketika Bunda menceritakan situasi ini apakah situasi ini terjadi hanya dengan satu anak atau ini sebagian besar anak pengalaman Bunda seperti apa ada beberapa anak tidak sebagian besar tapi mungkin dua atau tiga anak yang saya alami dan ini sifatnya pada anak yang cenderung dekat dengan temannya itu maksudnya bolone gitu teman-teman dekat gitu kalau bahasa di temanggung bolo begitu mungkin karena pengaruh lingkungan atau pengaruh lingkungan di rumahnya tapi yang saya pahami itu kok anak-anaknya itu itu saja gitu jadi dua tiga anak inilah kira-kira yang selalu menampilkan tantangan yang serupa kalau yang lain-lain sepertinya sudah oke ya ya begitu dan tadi Bunda mengatakan mungkin karena pengaruh dari lingkungan rumahnya ya karena saya saya apa perhatikan itu rumahnya dekat antara tiga atau empat anak tersebut dan ketika bermain pun anak itu di sekolah selalu bersama tiga dua tiga anak yang tadi oke oke nah menarik ya Bunda jadi Bunda melihat sepertinya ada kemungkinan ini ada pengaruh dari lingkungan rumahnya ya makanya mereka jadi seperti ini gitu ya nah kalau saya boleh tahu apa yang Bunda ketahui tentang lingkungan rumahnya yang membuat sepertinya mereka jadi seperti ini yang saya tahu yang saya tahu itu lingkungan rumahnya di sekitar tidak jauh dari sekolah ini jadi apa ya mungkin orang tuanya sibuk yang pertama orang tuanya sibuk di kesibukannya sebagai petani yang besar petani jadi saat dia pulang pun baju sudah disiapkan jadi tinggal ganti baju dia sudah main sendiri sampai nanti jadi pemantauannya dari orang tua mungkin yang masih kurang maksimal begitu oke itu menurut saya itu menurut saya oke nah tadi saya menangkap Bunda pakai kata mungkin gitu ya nah kalau kita lihat kemungkinannya Bun kalau misalkan 0 itu sangat tidak mungkin kalau 10 itu paling mungkin menurut Bunda kemungkinan ini ada di angka berapa bahwa kemungkinan inilah yang menjadi pengaruh terhadap singkat mereka 60 sampai 70 berarti lumayan ya besar banget enggak tetapi ya cukup lumayan apalagi yang Bunda ketahui tentang lingkungan rumahnya yang mungkin membuat mereka jadi bertingkah seperti itu selain hal yang tadi perlingkungan yang selain dari orang tua dari lingkungan sekitar yang notabene dari anak yang lebih dewasa jadi dia bermainnya dengan tidak dengan anak yang sebahaya jadi di usianya yang lebih tinggi dari anak-anak tersebut pengaruhnya kan proses berpikirnya juga-juga berubah jadi akak tidak berjalan dengan proses berbukit di usia anak mereka jadi ada kemungkinan satu lagi dimana mereka mungkin pergaulannya tidak terlalu mendukung perkembangan mereka dengan anak-anak yang tidak terlalu mendukung perkembangan mereka seperti itu nah tadi bunda mengatakan bisa seperti itu kalau kita coba lihat kemungkinannya lagi 0-10 menurut bunda bisa seperti itu ada di angka berapa tadi tadi 60-70 yang dari faktor orang tua kalau yang dari lingkungan itu akan malah lebih itu 75% oke kemungkinannya malah lebih besar ya oke oke jadi ada beberapa kemungkinan nih bun sepertinya yang menurut bunda mempengaruhi anak tersebut nah kira-kira menurut bunda terkait kemungkinan-kemungkinan ini apa yang bunda bisa lakukan untuk memastikan apakah memang kemungkinan ini yang menjadi alasan anak ini bertingkah seperti ini alasan dari anak tersebut jadi kan itu ada beberapa kemungkinan tadi kita sempat lihat dua kemungkinan kira-kira menurut bunda apa yang bunda bisa lakukan untuk memastikan bahwa kemungkinan ini emang benar seperti ini enggak pada kenyataannya kami saya berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tua yang pertama dengan orang tua karena kalau dengan anak kaitan dengan apa dengan yang di luar ini kan melibatkan orang tua melalui komunikasi baik itu komunikasi secara individu dengan orang tua anak tersebut untuk memastikan bahwa kenapa anak ini kok di sekolah kenderung lebih kurang memperhatikan guru atau mungkin mungkin ada pengaruh yang kurang asik begitu kita mengadakan komunikasi dengan orang tua jadi bunda punya ide mau komunikasi ya sama orang tua dari anak-anak ini ya ya nah ketika bunda mengatakan berkomunikasi yang bunda terbayang itu berkomunikasinya dengan cara gimana yang akan menolong kami mengajak orang tua untuk bertanya pada saat ketika orang tua itu mengantarkan ke sekolah memohon izin untuk menurunkan waktunya untuk perjakan cepat sekitar kemudian kami bertanya pada orang tua tentang apa yang punya anak tersebut jadi bunda terpikir nanti kalau misalkan mereka menjemput atau mengantarkan bunda bisa mencoba minta waktu mereka untuk mencoba kita tadi berkomunikasi tentang apa sih konteks di rumah yang mungkin mempengaruhi anak-anak ini nah kalau bunda balik lagi kita coba sekalakan semoga gak bosan ya bun sama sekala kalau kita coba sekalakan lagi 0 sampai 10 gitu ya menurut bunda seberapa besar kemungkinannya orang tua ini akan bisa memberikan informasi yang bunda harapkan ketika bunda minta waktu mereka pada saat mereka mengantarkan anak-anaknya kalau 0 itu sangat tidak mungkin 10 itu sangat 100% mungkin kalau menurut saya orang tua memberi informasi kepada kami dari dari kepada pihak guru terutama itu yang saya saya terima sekitar 60 sampai 80% jadi real di pihak dari pihak orang tua karena kan ini juga tidak jauh dari TK jadi tahu yang apa yang lebih real dari keadaan anak-anak tersebut mungkin dari pembicaraan pun kita bisa menangkap bahwa orang tua itu jujur atau lebih jenderung objektif oke jadi kalau bunda perkirakan sekitar 60 sampai 80% berarti ada yang lebih terbuka ada yang mungkin tidak terlalu tergantung nanti mereka gimana responnya saat itu oke oke sepertinya itu suatu ide yang sangat baik sih bun dan ya semoga nanti dari percakapan bunda dengan mereka bunda dapat informasi yang dibutuhkan dan setelah dapat info itu kalau ada hal-hal yang menurut bunda ingin bunda diskusikan ingin bunda coba dapat tukar pikiran silahkan nanti bunda bisa menghubungi saya lagi untuk kita tukar pikiran baik terima kasih atas waktunya semoga ini bisa bermanfaat untuk saya untuk semuanya sama-sama bunda putih terima kasih juga untuk waktunya ya oke saya izin kembali ke teman-teman yang ada di zoom room ya oke teman-teman yang tadi mengamati silahkan apa yang teman-teman amati itu percakapan mentoring jadi apa yang teman-teman amati sebagai bagian dari percakapan mentoring semoga teman-teman untuk menanggapi ada yang resen saya ada resen oh ya silahkan ibu ya saya dari ibu nulung ya ibu nulung selamat berkenalan dengan ibu Ellen terlebih dahulu alhamdulillah bisa bertemu di sini dari apa yang saya amati tadi percakapan antara mentor dengan menti bisa ditarik kesimpulan bahwa ketika mentor itu memberikan layanan kepada menti dalam bentuk konsultasi mungkin percakapan dalam percakapan itu bisa ditarik kesimpulan bahwa seorang mentor itu hanya memberikan motivasi ataupun mencari informasi dari mentinya tentang masalah yang dihadapi kemudian dari percakapan itu seorang mentor juga memberikan motivasi kepada mentinya itu untuk mencari solusi sendiri jadi bukan mentornya yang mencarikan solusi sepertinya seperti itu bun dari apa yang tadi sudah dilakukan percakapan antara ibu Ellen dengan tadi yang rilawan menti tadi mungkin pendapat saya terima kasih terima kasih pun nung silakan silakan ibu Ellen lanjut ya terima kasih ibu Rika jadi ada satu poin penting tadi yang disampaikan oleh ibu Nunung bahwa di dalam percakapan mentoring kalau mentinya bisa distimulasi mungkin saya akan pakai kata istilah distimulasi distimulasi untuk bisa mendapatkan solusinya sendiri maka tugas kita sebagai mentor adalah menstimulasi bukan memberikan solusi itu yang tadi saya bilang kalau anak sudah bisa pakai sepatu sendiri walaupun susah perlu waktu panjang tetap stimulasi dia untuk bisa pakai sepatunya sendiri jangan karena aduh ini kayaknya dia butuh waktu banyak ini kita ambil alih terus ini saja saya pakai kalau itu yang kita lakukan maka yang terjadi dalam mentoring adalah lama banget mentinya sampai kepada solusinya gini saja caranya itu sama seperti kita ambil alih waktu anak untuk bisa berlatih nah biasanya itu salah satu hal yang teman-teman kalau pertama kali belajar mentoring salah satu hal yang teman-teman akan banyak berlatih adalah kesabaran sabar untuk nungguin terus menstimulasi terus menstimulasi dan terus menstimulasi sampai mentinya akhirnya oh iya saya bisa lakukan ini untuk mencoba mengatasi masalah saya karena begitu kita tidak sabar biasanya kita akan cendul mau ngasih solusi terima kasih Bunda Nunung ini ada juga yang resen Ibu Siti ada ada ibu ada ibu Irma silahkan terima kasih ibu pemecahan masalah itu sebetulnya bukan yang efektif seperti itu menurut penilaian kami apakah kita memang harus bersabar sampai dia menemukan kalau itu bukan solusi yang efektif seperti itu oke terima kasih Ibu Irma pertanyaan yang sangat baik saya mungkin akan bawa contoh kepada pembelajaran anak usia dini kenapa karena memang prinsipnya sama teman-teman prinsip pembelajaran anak usia dini dengan prinsip kalau kita ngomongnya prinsip prinsip pembelajaran orang dewasa sebenarnya sama teknik mungkin berbeda tetapi prinsipnya sama contoh misalkan gini ada anak yang mau belajar naik prosotan baru pertama kali mau naik prosotan dia masih bingung naik prosotan itu dari tangganya atau dari prosotannya kan ada anak yang mau manjatnya dari prosotannya kalau kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak kita akan memberikan kebebasan kepada anak ini untuk cobain kamu mau coba yang mana nak selama gak ada yang ngantri kalau gak ada yang ngantri dia akan merugikan orang lain kalau gak ada yang ngantri dia punya kebebasan ini kan yang kita sekarang didengung-dengungkan merdeka belajar dia punya kemerdekaan dia punya kebebasan untuk bisa memilih dia mau coba yang mana dulu nanti berandai-andai dia coba manjatnya dari yang prosotannya bukan tangganya gak berhasil berhasil tugas kita sebagai guru anak usia dini tentunya kan bukan nah makanya kamu musinya gak dari situ bukan seperti itu tetapi oh kamu ternyata susah ya apa jadi yang kamu pelajari dari sini dari pengalaman dia kita coba tolong dia untuk belajar kegiatan bermain itu kita tolong dia untuk belajar apa yang kamu pelajari dari sini susah pun dari sini aku gak mau lagi dari sini oke kalau kamu gak mau dari sini terus kamu mau dari mana aku mau coba yang sebelah sana aja oke kalau gitu coba yuk kita coba memberikan kebebasan kepada anak untuk mencoba dan dari situ apa yang dia pelajari itu kan prinsip pembelajaran anak usia dini nah balik lagi prinsip sama teknik mungkin berbeda tetapi prinsip sama dengan orang dewasa pun demikian apa yang kamu mau coba terus setelah dia coba apa yang kamu pelajari dari apa yang kamu pelajari ini terus kamu mau ngapain ke depannya kira-kira menjawab pertanyaan Bu Irma ya Bunda jadi tetap menggali ya Bunda sampai detail dengan detail terima kasih Bunda Ellen sama-sama Bunda Irma jadi tugas kita tuh sebagian besar dari tugas kita sebagai mentor sebenarnya bukan mengajari bukan memberikan informasi bukan berbagi pengalaman itu ada tapi komponennya kecil 25-30% mungkin maksimal yang jauh lebih besar adalah menstimulasi karena dengan stimulasi kita lah menti ini bisa berkembang terima kasih Bu Irma pertanyaannya sangat baik terima kasih Bu Irma dilanjut Bu Ellen ada yang sudah resen lagi ini silahkan dari Temanggong 012 ada Ibu Siti Hundaiva Ibu Siti Hundaiva silahkan terima kasih terima kasih atas waktunya selamat pagi Bu Ellen jumpa untuk yang kedua kalinya dulu saya ikut di kegiatan bedah apa ya Vera takut gelap itu beberapa waktu yang lalu berbahagia sekali hari ini bisa bertemu kembali dalam kondisi yang sehat yang ingin saya tanyakan ini berbagi pengalaman saya ada pengalaman beberapa kali mengikuti kegiatan coaching klinik bersama pelatih ahli yang di sana memang dari awal sudah disampaikan kalau bahwasannya coaching itu seorang coach itu akan memberikan hanya memberikan stimulasi hampir sama berarti dengan kegiatan mentoring dan dari pelatih ahli sendiri sebagai coach itu memang tidak memberikan jawaban-jawaban ketika kita mendapatkan kendala ataupun kesulitan dalam memecahkan suatu masalah tapi bagaimana kita distimulasi agar kita menemukan sendiri jawabannya seperti itu nah yang saya tangkap dari apa yang tadi sudah ditutorialkan itu memang kita harus selalu memberikan pertanyaan terbuka gitu ya kepada menti kita kemudian yang ingin saya tanyakan lalu bedanya dimana antara coaching klinik dengan kegiatan mentoring terima kasih Bunda Ellen oke terima kasih Bunda Siti pertanyaan yang sangat bagus nah kita kembali kepada esensi mentor yang tadi saya sampaikan ini kita dasarkan kepada apa yang sudah digariskan oleh EMCC yang merupakan organisasi internasional terbesar saat ini yang membawahi mentoring maupun coaching dari EMCC dikatakan seorang mentor itu adalah coach plus plus seorang mentor itu adalah coach plus plus artinya apa kalau dia coach plus plus mau gak mau dia harus punya keterampilan coaching kalau seorang mentor tidak punya keterampilan coaching akan sulit sekali mentor ini bisa melakukan perannya sebagai mentor dengan baik apakah seorang coach itu otomatis seorang mentor belum tentu apakah seorang mentor itu otomatis seorang coach pasti karena mentor itu adalah coach plus plus jadi mentor itu harus punya keterampilan coaching tetapi coaching itu belum tentu bisa jadi mentor coach belum tentu bisa jadi mentor mentor harus bisa jadi coach karena sekali lagi mentor itu adalah coach plus 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 plusnya dimana plus plusnya itu adalah di pengetahuan yang dia miliki tentang bidang yang terkait jadi kalau teman-teman jadi mentor untuk guru-guru paut berarti teman-teman harus punya gak mungkin gak punya harus punya pengetahuan tentang pendidikan anak usia dini harus punya pengalaman bukan cuma pengetahuan tetapi juga harus punya pengalaman di dalam mendidik anak usia dini karena plus plusnya teman-teman ada di situ kalau coach coach itu bisa menjadi coach bagi guru paut tanpa perlu punya pengetahuan tentang anak usia dini tanpa perlu punya pengalaman untuk anak usia dini kalau mentor gak bisa mentor itu harus punya pengetahuan terkait dan pengalaman terkait kalau saya mau jadi mentor bisnis saya harus punya pengalaman menjalankan bisnis dan bisnis saya harus sudah terbukti berhasil kalau gak saya gak bisa jadi mentor untuk dunia bisnis tapi kalau saya gak punya bisnis bisa gak saya jadi coach dunia bisnis bisa saya gak perlu punya pengetahuan saya gak perlu punya pengalaman karena tugas saya hanya menstimulasi tapi kalau mentor akan ada masanya yang tadi saya bilang 25 sampai 30% 30% itu udah maksimal banget disitulah teman-teman bisa mengaplikasikan komponen plus-plus ini pengetahuan teman-teman keterampilan teman-teman kalau lebih dari 30% kemungkinan teman-teman sudah mulai bergeraknya bukan lagi mentoring tetapi sudah mulai ke arah teaching lebih banyak mentransferkan pengetahuan lebih banyak mentransferkan pengalaman itu bukan mentoring mentoring itu komponen terbesarnya justru ada di stimulasi bukan di transferring apakah kira-kira menjawab pertanyaan Bunda Siti ya terima kasih Bu Ellen jadi memang pengalaman saya kemarin ketika bertemu dengan seorang coach beliau itu malah justru tidak ini mendalami tentang kepautan makanya saya ini bedanya dimana jadi seorang mentoring memang harus ini ya menguasai materi dulu gitu ya sebelum mementor terima kasih Bu Ellen sama Bunda Siti terima kasih juga pertanyaannya terima kasih Bu Iva atas pertanyaannya dilanjut Bu Ellen ya terima kasih Bunda Rika mungkin sebelum saya melanjutkan kalau saya boleh bertanya ke Bunda Puji yang tadi menjadi relawan untuk menjadi menti apa yang Bunda Puji rasakan yang Bunda Puji pikirkan sebagai seorang menti tadi yang saya rasakan adalah ketika saya merasakan ada permasalahan itu saya harus bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini sehingga anak-anak tadi bisa mengikuti kegiatan dengan baik tanpa ada paksaan ceria dan saya pun juga pulang dari sekolah merasakan senang ketika anak-anak juga ikut senang begitu nah ketika tadi kita sedang bercakap-cakap apa yang Bunda Puji rasakan dan apa yang Bunda Puji pikirkan pada saat bercakap-cakap tadi yang saya rasakan ada komunikasi aktif antara saya dengan Bu Ellen jadi ketika saya punya permasalahan dari pihak Ibu selalu memberikan stimulasi jadi saya ada ada pemikiran untuk mencari tahu mencari jalan keluarnya sendiri yang muncul secara tiba-tiba walaupun tidak dipikirkan sebelumnya oke terima kasih Bunda Puji untuk feedback-nya ya ya jadi sama-sama ya jadi teman-teman itu tugas mentor menstimulasi menti supaya hal-hal yang tadinya tidak terpikir jadi terpikir mungkin kalau dia disuruh mikir sendiri entah dia gak ketemu jawabannya karena muter-muter di tempat atau bisa jadi ketemu tapi waktunya lama banget akhirnya sampai ketemu oh iya ya begini nih nah dengan bercakap-cakap dengan kita mentornya satu tadi karena kita stimulasi dia jadi terpikir hal-hal yang tadinya dia tidak terpikir dan itu bisa lebih cepat dia terpikirnya karena kita stimulasi terus supaya itu bisa terpikirkan itu tugas mentor terutama kalau menti bisa sendiri jangan dikasih jangan diambil alih kasihan mentinya dia gak berkembang nanti kecuali dia benar-benar gak bisa nah cuma kadang kalau ini pengalaman dari berbagai angkatan menentukan kapan gak bisanya ini yang kadang kita perlu bisa lebih sabar kadang menti baru gak ketemu beberapa menit emang udah gak bisa bun udah harus dikasih tahu bukannya gak bisa mungkin kitanya yang cukup sabar untuk bisa terus menstimulasi nah disinilah teman-teman benar-benar akan memperluas kapasitas kesabaran teman-teman supaya teman-teman bisa melakukan peran mentor dengan baik nah ada beberapa hal mungkin yang saya akan coba saya bilangnya coba bedah untuk teman-teman dari percakapan tadi dan nanti kita akan lihat secara lebih detail juga yang pertama kalau teman-teman perhatikan saya menghabiskan beberapa menit itu untuk mencoba menajamkan menti ini sebenarnya pengen apa sih dari percakapan ini tadi kan saya pengen anak-anak itu bisa ceria mereka paham dan mereka melakukan kegiatan itu ada tiga hal loh teman-teman itu bukan satu hal dan itu yang saya coba sampaikan oke jadi tadi bunda mengatakan bunda ingin anak-anak ceria bunda ingin anak-anak dua paham dan bunda ingin anak-anak melakukan apa yang diharapkan disini kekampilan mendengar teman-teman sebagai mentor akan sangat berperan benar-benar fokus mendengarkan sehingga ketika si menti bicara teman-teman bisa nangkep penuh apa yang menti sampaikan tidak cuma menangkap teman-teman bisa menyatakan kembali dengan cara yang menolong menti bisa punya kesadaran lebih oh iya ya saya punya tiga hal ternyata tadi saya pikir saya ngomong satu hal ternyata pas saya sudah ngomong saya ngomong tiga hal itu kan kesadaran yang muncul karena kita sampaikan kembali ke mentinya kalau kita tidak sampaikan dia cuma mikir tadi saya ngomong satu hal oke sebelum saya lanjut ini sepertinya ada yang resen atau ada yang mau ditanyakan kalau ada silahkan iya ini ada dari temanggong konor 09 09 ya khairia monggo ibu ada yang ditanyakan terima kasih sudah terdengar suara saya sudah bun ampun sudah bunda terkait dengan tadi tugas sebagai mentor itu kan membutuhkan kesabaran ketika kita menghadapi seorang menti nah itu kadang kita itu suka terburu-buru untuk memberikan solusi itu nah mohon tip-tips yang seperti apakah yang bisa kita gunakan untuk sebagai mentor itu agar kita itu tidak terburu-buru untuk memberikan solusi kepada menti kita demikian bunda Ellen pertanyaan dari saya terima kasih terima kasih bunda Hariya pertanyaan yang sangat baik ya memang awal-awal pasti kita akan berjuang biasanya berjuang untuk memperluas kapasitas kesabaran kita apa yang bisa menolong yang bisa menolong adalah pengelolaan waktu maksudnya apa tadi kan saya bilang di awal kita akan bercakap-cakap sekitar 15-20 menit ya guna ini penting untuk teman-teman sepakati dengan mentinya mau bercakap-cakap berapa lama 15 menit kah 20 menit kah 30 menit kah karena dari pengelolaan waktu disitulah teman-teman bisa terbantu untuk tahu kapan waktu yang tepat untuk masuk ke solusi pengelolaan waktu ini akan menolong kalau tadi percakapannya 15 menit tadi percakapan saya sekitar 15 menit maka paling cepat paling cepat saya masuk ke dalam solusi itu di 5 menit terakhir 1 per 3 terakhir nah teman-teman tinggal kalau 20 menit ya 1 per 3 terakhir 30 menit ya 1 per 3 terakhir pokoknya berapapun waktunya itu paling cepat teman-teman masuk ke solusi itu 1 per 3 terakhir kalau belum sampai di sana berarti teman-teman masih harus terus stimulasi karena stimulasi itu adalah bagian terbesar jadi kalau teman-teman lihat aduh kok kayaknya belum ketemu-temu tapi waktunya masih 10 menit ya jangan masuk solusi dulu masih stimulasi disitu teman-teman tahu disinilah saya harus memperluas kapasitas kesabaran saya dan ketampilan stimulasi saya kalau sudah tinggal 1 per 3 terakhir nah teman-teman sudah bisa mulai ganti gigi istilahnya ganti gigi mulai masuk kepada arah solusi semoga bisa membantu ya Bunda Haryah gimana Bu Haryah sudah bisa membantu untuk tadi pertanyaannya dari Bu Ellen ya insya Allah sudah dan terima kasih sekali Bunda Ellen terima kasih Bu Haryah mau nge dilanjut Bu Ellen jadi kalau kembali kepada percakapan tadi dengan Bunda Puji salah satu tugas mentor di awal adalah menajamkan menti ingin dibantu apa sebenarnya karena ketika kita teman-teman bisa coba refleksilah dengan pengalaman sendiri ketika kita datang ngobrol atau datang ke dalam suatu percakapan kadang kita juga belum tahu saya pengen dibantu apa sih kita punya gambaran besar tetapi secara spesifiknya kita belum tentu tahu dengan jelas saya pengen dibantu apa nah disini tugas awal-awal mentor perlu masuk disini supaya percakapan yang terjadi itu efektif dan efesien langsung kepada sasaran tapi sasarannya harus didefinisikan dulu kalau sasarannya tidak definisikan kita nggak bisa langsung bersasaran nantinya kita bisa muter-muter ikut bersama dengan menti nanti muter-muter jadi di awal tugas kita adalah bersama-sama dengan menti merumuskan jadi apa nih yang pengen didapat dari percakapan ini itu harus jelas di awal kalau ini tidak jelas di awal itu pasti akan mempengaruhi percakapan yang terjadi di belakang kalau di dalam istilah mentoring goalnya apa targetnya apa dari percakapan ini itu harus jelas di awal dan nggak apa-apa teman-teman boleh menghabiskan beberapa menit untuk itu karena kan tadi kalau teman-teman lihat saya tak talk beberapa kali dengan menti untuk mencoba menajamkan jadi pengen dibantu apa nih jadi terkait ini yang bunda harapkan apa itu sempat saya tanyakan kemudian oke jadi bunda tadi bilang ada ini ada ini ada ini ya bun jadi mana yang lebih penting buat bunda anak-anak kalau misalkan dia tidak menarik tapi dia melakukan seperti yang sudah direncanakan ataukah dia melakukan hal lain yang tidak direncanakan tapi lebih menarik mana sebenarnya yang bunda harapkan saya coba klarifikasi terus sebenarnya yang diharapkan apa sih karena sekali lagi ketika menti datang dan ngomong belum tentu itu sudah langsung jelas dan tajam jadi bersama-sama dengan menti kita menajamkan apa yang dia ingin dapatkan itu yang perlu terjadi di dalam awal percakapan kalau teman-teman perhatikan waktu tadi itu sekitar 5 menit saya berusaha tek-tok-tek-tok hanya untuk menajamkan apa yang menti ingin dapatkan dari percakapan ini setelah itu tajam baru saya masuk ke dalam istilahnya eksplorasi realita nah eksplorasi realita ini adalah ketika saya tanya jadi selama ini apa yang bunda lihat sebagai tantangan paling besar untuk bisa sampai ke sana kemudian ini terjadi kepada sebagian besar anak atau hanya beberapa anak itu eksplorasi realita kan supaya realitanya jelas jadi kalau di awal kita membuat goalnya jelas targetnya jelas itu kayak saya mau kemana sih kalau kita pakai analogi dalam kehidupan aduh saya pengen liburan liburannya mau kemana kemana aja ya gak bisa bikin rencana kalau liburannya kemana aja harus jelas dulu mau liburan kemana baru kita bisa bikin rencana kalau liburannya kemana aja kita gak bisa bikin rencana jadi liburannya mau kemana oh saya mau liburannya ke Bali karena kalau liburannya mau ke Bali sama liburannya mau misalkan ke Cirebon itu pasti rencananya beda betul ya tujuan yang beda rencananya juga pasti beda tindakannya juga pasti beda jadi mau kemananya tuh harus jelas dulu disinilah sekali lagi targetnya perlu jelas karena mau kemananya itu perlu jelas dulu kalau mau kemananya gak jelas kebelakangnya juga gak jelas semua ntar sama kayak tadi saya mau liburan kemananya harus jelas dulu supaya saya bisa bikin perencanaan-perencanaan setelah itu nah ketika saya melakukan eksplorasi realita bersama dengan menti tadi menanyakan beberapa realita yang saya coba perjelas adalah menti itu ada di mana jadi kalau tadi goal itu adalah tentang saya mau kemana mentinya mau kemana kalau mau eksplorasi realita itu adalah saya menolong menti untuk bisa lebih sadar saya ada di mana kalau misalkan saya mau liburan ke Bali saya liburan dari Bali dengan berangkat dari Temanggung dan saya liburan Bali berangkatnya dari Cirebon itu juga pasti beda ya tindakannya waktunya beda apa yang dipakai beda alat-alatnya mungkin ada yang satu pakai kendaraan yang satu mungkin pakai pesawat jadi titik bukan cuma titik tujuan tetapi titik di mana saya berada itu juga akan menentukan solusi dua ini perlu jelas dulu baru saya bisa ketemu solusi kalau dua ini belum jelas nggak bisa ketemu solusi yang efektif kalau pun ketemu solusi itu solusi nggak tahu sampai kemana karena entah sasaran yang nggak jelas atau titik awalnya yang nggak jelas jadi untuk bisa menemukan solusi yang tepat titik tujuan harus jelas titik awal harus jelas titik tujuan kita gali di depan kemudian setelah itu kita masuk ke titik awal eksplorasi realitanya semua itu kita lakukan dengan tadi sudah dikatakan pertanyaan terbuka pertanyaan terbuka inilah yang akan menstimulasi nah setelah titik tujuan jelas setelah titik awalnya jelas kita perlu lakukan sebagai tindak lanjut adalah mencoba menggali opsi opsi solusi nah karena tadi percakapannya hanya 15 menit hanya ada satu opsi yaitu opsinya komunikasi dengan orang tua berandai-andai percakapan saya lebih panjang misalkan 30 menit saya bisa tanya oke selain komunikasi dengan orang tua apalagi pun yang mungkin bisa bunda lakukan untuk bisa memastikan hal ini mungkin dia bilang mungkin saya berkunjung kali ya jadi itu bisa jadi opsi yang lain tetapi karena tadi waktunya tidak memungkinkan yaudah satu opsi ini aja kan kita janjiannya 15-20 menit kita harus tepat waktu karena waktu itu juga yang akan menolong kita untuk tahu kapan kita sudah bisa mulai masuk kepada solusi jadi teman-teman nanti juga akan latihan tepat waktu pada saat teman-teman berkomunikasi dengan menti karena itulah yang akan menjadi alat bantu untuk teman-teman menentukan kapan saya sudah bisa masuk ke solusi nah setelah ketemu opsi opsi itu perlu diperdetail tadi saya ketika si menti ini sudah bilang oh iya saya mungkin bisa komunikasi dengan orang tua saya tanya lagi ke mentinya oke tadi waktu bunda bilang mau komunikasi dengan orang tua yang terpikir komunikasinya dengan cara apa bun oh ya mungkin bisa pada saat orang tua nganter itu memperdetail karena kalau kita berhenti oh ya berarti sudah ketemu solusinya komunikasi itu belum solusi itu baru ide ide tidak sama dengan solusi solusi itu baru bisa jadi baru bisa dikategorikan solusi kalau sudah ada rencana yang lebih detail bukan cuma di tataran ide kalau sudah ada rencana detail baru bisa disebut sebagai solusi nah tadi pertanyaan itu adalah mendetailkan komunikasinya dengan cara apa kemudian saya sempat tanya oke seberapa keyakinan menti bahwa kalau ini dilakukan itu akan bisa berhasil kayak benar-benar antara 60 sampai 80 kalau tadi berandai-andai waktunya lebih panjang mungkin saya akan tanya lagi oke kalau yang 80 mungkin kayaknya oke ya bun kalau ketemu orang tua yang di levelnya 60 kira-kira apa bun yang bisa dilakukan jadi sekali lagi ide itu harus didetailkan sehingga benar-benar bisa menjadi tindakan kalau tidak yang akan terjadi ketika teman-teman mentoring dia sudah bilang oh iya nanti saya akan komunikasi ketemu lagi nih sama mentornya mungkin dua minggu atau sebulan ketemu lagi gimana bun udah komunikasi belum bun bingung mau komunikasinya gimana karena apa bukan salah mentinya paling enggak bukan salah menti sepenuhnya karena mentornya tidak membantu menti untuk memikirkan secara detail bagaimana cara melakukannya ide tersebut sehingga ketika keluar dari sesi mentoring dia belum punya pemikiran yang jelas tentang ini mau dilakukannya gimana jadi tugas mentor adalah spektrum tersebut menajamkan goal mengeksplorasi realita menstimulasi munculnya opsi-opsi kemudian mendetailkan rencana tindak lanjut itulah spektrum keseluruhan dari percakapan mentoring kita akan bahas ini secara lebih detail nanti setelah ini tetapi ini memberikan gambaran umum tentang percakapan mentoring dan inilah struktur struktur dari percakapan mentoring bisa dibilang struktur bisa dibilang tahapan artinya teman-teman enggak akan mengeksplorasi realita kalau goalnya atau targetnya belum jelas eksplorasi realita itu baru dilakukan kalau goalnya sudah jelas ini tahapan empat tahapannya goal dulu baru realita baru gali opsi baru detailkan rencananya percakapan mentoring harus ada struktur ini kalau tidak seperti ini itu bukan itu paling enggak berdasarkan standar IMCC tidak bisa dikategorikan sebagai percakapan mentoring itu cuma ngobrol biasa mentoring itu bukan ngobrol biasa mentoring itu punya struktur dan tahapan yang jelas punya keterampilan yang khusus bukan ngobrol biasa oke kira-kira dari yang saya sampaikan barusan apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sebelum kita break kita break 11.30 ya 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 Pak Ellen untuk teman-teman silakan ada pertanyaan silakan ditulis di rumchat atau bisa resen ya sepertinya belum ada ya Pak Ellen oke kalau belum ada kita akan lanjut ya teman-teman kepada keterampilan mentoringnya kalau tadi yang kita coba lihat adalah tahapannya sekarang kita akan lihat sedikit keterampilannya ini ini ada Bu Ellen di chat ya ya dari Ibu Siti yang tadi ini Ibu Ellen minta tipsnya dong agar seorang mentor terampil dalam memberikan stimulasi kepada menti terima kasih Ibu Siti pertanyaannya nah untuk menjawab pertanyaan ini mau gak mau kita harus melihat apa nih keterampilan yang perlu dibangun oleh mentor jadi mentor perlu membangun minimal 8 keterampilan yang kita sebut sebagai kompetensi inti kan kalau kayak guru kan ada kompetensi intinya juga ya mentor pun ada kompetensi intinya kompetensi ini yang buat siapa bukan saya yang buat kompetensi ini saya ambil rujukannya dari IMCC sekali lagi dari organisasi internasional yang saat ini terbesar di dunia yang membawahi mentoring jadi itu yang akan menjadi rujukan kita di dalam mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang mentor nah untuk itu saya akan share screen saya ya supaya kita bisa masuk ke sana tadi kita sudah bahas tentang pengertian mentoring kita akan lihat sekarang tadi demo sudah ya inilah kompetensi inti berdasarkan standar dari IMCC yaitu European Mentoring and Coaching Council nah ada delapan kalau teman-teman lihat di sini delapan ini adalah yang pertama memahami diri menarik ya jadi berdasarkan IMCC seberapa kita berusaha memahami diri kita sebegitu juga besarnya kemampuan kita untuk memahami orang lain segala sesatu dimulai dari diri kalau kita mau berusaha memahami orang lain tanpa berusaha memahami diri itu sia-sia biasanya walaupun terjadi hanya mentok sampai tingkat tertentu semakin kita berusaha memahami diri kita semakin kita bisa memahami orang lain jadi selalu dimulai dari diri kemudian ketampilan yang kedua kompetensi yang kedua adalah komitmen terhadap perkembangan diri ini juga menarik karena dimulai dari kata komitmen artinya apa komitmen itu bukan sesuatu yang saya punya atau saya gak punya dan udah begitu aja gak bisa berubah kompetensi itu kan sesuatu yang bisa dikembangkan ya teman-teman mengembangkan kompetensi itu bisa dilakukan artinya mengembangkan komitmen pun bisa dilakukan jadi kalau saat ini saya belum punya komitmen saya bisa mengusahakan supaya ke depan saya punya komitmen karena ini bagian dari kompetensi berkomitmen terhadap perkembangan diri bukan perkembangan menti loh kalau teman-teman lihat bukan terhadap perkembangan menti tetapi perkembangan diri kenapa semakin balik lagi kepada kompetensi nomor satu kalau semakin teman-teman berkembang teman-teman itu akan mengalir keluar dengan sendirinya sama kayak kita ngisi cangkir ya kalau analoginya si cangkir cangkirnya penuh dia akan meluap tetapi kalau ngisi teko kalau tekoknya nggak ada isi dia nggak bisa ngisi cangkir teko ini harus punya isi supaya dia bisa ngisi cangkir jadi itu analoginya kenapa teman-teman sebagai mentor perlu punya komitmen terhadap perkembangan diri karena teman-teman mau ngisi cangkir cangkirnya menti teman-teman sebagai tekoknya teman-teman harus pastikan teman-teman itu terus mengisi diri supaya ada terus yang bisa diberikan kalau teman-teman nggak terus mengisi diri lama-lama teman-teman kosong dan nggak bisa memberi apa-apa ke cangkir-cangkir itu makanya perlu ada komitmen terhadap perkembangan diri nah yang ketiga adalah mengelola kontrak mengelola kontrak ini bukan kontrak yang yang kayak kita kontrak sewa rumah gitu ya atau kontrak kontrak misalkan cicilan motor atau bukan kontrak yang seperti itu walaupun kalau teman-teman nanti masuk ke dunia profesional maksudnya teman-teman jadi profesional mentor yang untuk misalkan saya sebagai profesional mentor orang-orang untuk bisa di mentor oleh saya harus bayar kepada saya dan untuk itu ada kontrak kalau teman-teman masuk ke dalam dunia profesional teman-teman akan pakai kontrak yang itu tetapi kontrak yang disini mengarah kepada unsur yang agak berbeda yaitu kesepakatan kesepakatan itu maksudnya kayak tadi dengan Ibu Puji saya tanya jadi yang bunda ingin dapatkan apa nih itu kontrak jadi setiap percakapan mentoring perlu punya kontrak sendiri ketemu lagi nanti minggu depan akan bikin kontrak lagi ketemu lagi sebulan depan akan bikin kontrak lagi di setiap percakapan mentoring harus ada kontrak yang disepakati antara mentor dan menti ini adalah target dari apa yang mau didapat dari percakapan tersebut nah ini adalah keterampilan makanya tadi saya bilang di dalam teman-teman melakukan percakapan mentoring harus ada dimulai dengan merumuskan bersama dengan menteri apa nih yang mau didapat karena itu adalah bagian dari kompetensi yaitu kompetensi mengelola kontrak nah yang berikutnya adalah membangun hubungan nah membangun hubungan ini ini menjadi sesuatu yang akan mewarnai percakapan mentoring dari awal sampai akhir bagaimana teman-teman mengatur nada suara bagaimana teman-teman mengatur kecepatan bicara ekspresi wajah dan juga kata-kata yang dipilih supaya teman-teman di dalam percakapan tersebut dapat membuat mentinya merasa nyaman dan merasa aman walaupun mentinya kayaknya terus disimulasi untuk berpikir terus diajak berpikir itu melelahkan loh teman-teman bukannya enggak melelahkan teman-teman mungkin aduh kayaknya banyak pikiran hari itu rasanya capai banget karena banyak pikiran karena berpikir itu melelahkan jumlah kalori yang dibakar ketika kita berpikir itu tidak kalah dengan jumlah kalori yang dibakar ketika kita berolahraga dan itu sudah dibuktikan oleh penelitian jadi karena kita akan terus menstimulasi menti untuk berpikir kita perlu membangun hubungan yang baik supaya mentinya enggak enggak bete kalau istilah anaknya ini ditanya-tanya terus kenapa supaya dia tetap mau berpartner bersama dengan kita di dalam proses ini nah disinilah teman-teman juga akan banyak melatih diri dan ini yang tadi dikatakan oleh Ibu Nia sebagai kalau teman-teman bisa benar-benar berkembang dalam hal ini manfaat yang teman-teman dapat enggak cuma ketika teman-teman jadi mentor karena ini akan teman-teman bawa di dalam keseharian bagaimana mengatur nada suara bagaimana mengelola kecepatan bicara bagaimana memilih kata-kata ketika berkomunikasi itu adalah keterampilan yang akan teman-teman bawa tidak 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 terjadi mentor tetapi di berbagai kehidupan makanya saya selalu bilang terlepas dari teman-teman jadi mentor berapa bulan ada yang pendek ada yang panjang teman-teman tidak akan pernah rugi beker mentoring karena keterampilan yang teman-teman dapatkan itu akan teman-teman bawa seumur hidup itu akan bermanfaat untuk teman-teman seumur hidup di dalam berbagai konteks di luar mentoring nah keterampilan yang lain atau kompetensi yang lain apa yang berikutnya adalah memfasilitasi kesadaran dan pembelajaran nah memfasilitasi kesadaran dan pembelajaran ini contohnya apa kalau tadi di percakapan saya dengan bunda puji tadi ketika saya bertanya oke jadi kalau begitu menurut bunda apa ya yang bisa bunda lakukan untuk memastikan supaya bunda tahu ini memang seperti ini atau enggak dari situ kan dia jadi sadar sadar oh iya ya saya bisa lakukan ini mungkin sebenarnya itu sudah ada di dalam di dalam kemampuannya dia untuk bisa sampai ke sana tapi itu perlu distimulasi sampai dengan muncul ke permukaan tugas kita adalah apa yang sudah ada kita stimulasi supaya muncul ke permukaan dan itu dilakukan makanya kita enggak mentransfer tetapi kita sekali lagi menstimulasi karena itu sudah ada di dalam diri menti cuma perlu distimulasi supaya muncul keluar dan yang berikutnya adalah berorientasi pada hasil dan tindakan yang tadi ya tidak cuma berhenti pada ide saja idenya kan adalah berkomunikasi tetapi ide ini caranya mau komunikasi gimana karena cara komunikasi kan banyak ya bisa kayak tadi yang sampaikan oleh menti mau berbicara langsung pada saat orang tuanya mengantar atau menjemput atau mungkin mau telepon orang tuanya di luar jam itu atau mungkin mau bertamu banyak cara untuk berkomunikasi nah kita di dalam hal ini orientasi kita adalah pada hasil dan tindakan tindakannya mau apa nih supaya bisa berkomunikasi supaya ada hasilnya jadi bukan cuma ide yang menjadi orientasi kita tetapi tindakan yang menjadi orientasi kita dari ide ini tindakannya mau apa supaya ada hasilnya kemudian menggunakan metode dan teknik apa maksudnya menggunakan metode dan teknik nanti kita akan belajar yang namanya metode dan teknik GROW GROW itu singkatan G-R-O-W G-nya adalah GO R-nya realita O-nya opsi W-nya adalah way forward itu adalah struktur yang tadi saya bilang struktur atau tahapan di dalam percakapan mentoring kalau teman-teman di dalam percakapan mentoring tidak ada struktur itu bukan percakapan mentoring itu ngobrol biasa yang kita harapkan ketika teman-teman bertemu dengan mentee adalah teman-teman bukan ngobrol biasa teman-teman mentoring dan ketika mentoring strukturnya harus jelas harus ada kalau enggak sekali lagi itu cuma jadi ngobrol biasa bukan mentoring nah itu nanti akan kita dalami lagi di sesi berikutnya dan yang terakhir adalah evaluasi evaluasi ini maksudnya apa evaluasi evaluasi itu ada evaluasi yang lebih pendek dan nanti ada evaluasi yang lebih panjang kalau evaluasi yang lebih panjang nanti masuknya ke dalam skala program karena nanti di program ini kan memang akan ada evaluasinya teman-teman nanti akan diminta untuk mengisi beberapa form mungkin atau akan ada di interview untuk bisa mendapat dari tim evaluator untuk mendapatkan data itu bagian dari evaluasi tetapi yang jangkanya panjang ada juga jangka yang lebih pendek misalkan setelah beberapa sesi atau mungkin di akhir sesi teman-teman bisa tanya bagaimana apakah ini sudah menolong bunda untuk bisa mendapatkan apa yang ingin bunda dapatkan di awal tadi itu juga evaluasi apakah kita sudah sampai di tujuan nih atau rasanya masih ada yang perlu supaya bisa sampai di tujuan tujuannya tadi apa kan sudah dia definisikan di awal saya mau supaya anak-anak ini bisa menikmati pembelajarannya kalau teman-teman tadi perhatikan percakapan saya dengan bunda puji tujuannya belum sampai karena kan tadi keinginannya adalah gimana supaya anak-anak ini yang ternyata bukan semua anak tapi sekelompok anak dua atau tiga anak dua atau tiga anak ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan ceria dan mereka bisa mendapat sesuatu itu yang itu yang menjadi tujuan nah kalau teman-teman coba ingat lagi percakapan saya dengan menti tadi di akhir kita belum sampai tujuan yang kita lakukan adalah membawa menti lebih dekat ke tujuan karena mungkin untuk mencapai tujuan gak cukup satu sesi mungkin perlu beberapa sesi gak apa-apa yang pasti adalah setiap kali habis ketemu kita menti lebih dekat lagi ke tujuannya nanti ketemu lagi menjadi lebih dekat lagi ke tujuannya ketemu lagi menjadi lebih dekat lagi ke tujuannya jadi kita berproses bersama-sama dengan menti jadi gak apa-apa kalau nanti di akhir teman-teman merasa kok kayaknya tujuannya A tapi ini belum tercapai di akhir karena sekali lagi bisa jadi itu butuh beberapa sesi yang perlu dievaluasi adalah sudah lebih dekat gak sekarang kalau sudah lebih dekat berarti proses mentoringnya udah jalan dengan efektif oke jadi ini adalah delapan keterampilan yang akan kita lihat secara lebih detail nanti di sesi setelah isi rahat untuk teman-teman bisa coba kembangkan di luar training itu yang tadi saya bilang kalau cuma mengandalkan training dua hari ini saya jamin teman-teman gak bisa mentoring saya jamin teman-teman gak bisa mentoring kalau teman-teman cuma mengandalkan training dua hari ini karena kunci keberhasilannya bukan di training ini kunci keberhasilannya adalah pada apa yang teman-teman lakukan di luar training teman-teman coba praktekkan gak ini kalau teman-teman praktekkan baru teman-teman bisa mentoring oke mungkin ini yang saya bisa sampaikan apakah ada pertanyaan ya teman-teman sebelum istirahat ada pertanyaan oh ini ada Bu Ellen di room chat ya oke ini dari ini dari Ibu Sikuti Nurjana Ibu Ellen bagaimana kalau seorang mentor belum bisa memberikan solusi dari pertanyaan menti seperti itu pertanyaannya Bu Ellen oke terima kasih Bu Ellen Bu Evi mohon izin dulu ya pamit ini udah ditunggu di masjid ya Pak sampai ketemu lagi di sesi berikut ya nanti Bu ya kami ada pertanyaan ini tugas supervisornya kok jadi ringan ketika para mentornya kok cerdas-cerdas gitu tapi barangkali nanti bisa kita sambung habis Jumatan oke Pak siap atur semua Pak Tonton ya makasih Bu pamit dulu mohon maaf ya terima kasih Pak Tonton ya mungkin saya akan jawab pertanyaan Bunda Siti dan setelah itu kita akan break ya jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau mentornya belum bisa memberikan solusi kenapa karena sekali lagi tugas utama mentor bukan beri solusi tugas utama mentor adalah stimulasi supaya solusinya datang dari mentinya sendiri jadi kalau teman-teman nggak kepikir aduh ini solusinya mesti gimana ya it's okay nggak apa-apa tugas utama teman-teman sebenarnya adalah menstimulasi toh nanti kalau misalkan oke kayaknya saya benar-benar mentok nggak tahu oke jadi informasi apa yang diperlukan kayaknya saya perlu tahu ini saya perlu tahu ini saya perlu tahu ini oke perlu tahu tiga hal tadi apa yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan tiga hal tadi karena kan tujuannya tidak untuk langsung sampai tapi tujuannya adalah membawa menti lebih dekat kalau ternyata dengan mendapatkan informasi itu bisa membawa menti menjadi lebih dekat kepada tujuannya itu sudah cukup dalam proses mentoring karena tujuan kita bukan sekali lagi ngasih ikan tetapi tugas kita yang lebih besar dan lebih terutama adalah ngasih ngasih pancing melatih menti untuk bisa berpikir sendiri berusaha sendiri berpikir sendiri itu tugas kita ngasih pancing bukan ngasih ikannya kalau ikan kita kasih solusi kalau pancing kita stimulasi semoga bisa membantu menjawab bagaimana untuk Bu Siti Nurjana apakah jawabannya sudah membantu ya Bu Ellen untuk selanjutnya mungkin break dulu ya Bu Ellen ini teman-teman terima kasih Bu Ellen ini semakin siang semakin semangat teman-teman tentunya materinya yang sangat bagus teman-teman lebih semangat lagi untuk nanti ke sesi selanjutnya ini nanti kita kembali lagi di Zoom ini pada pukul 12.30 teman-teman semuanya silakan untuk break dulu nanti kembali ke Zoom pukul 12.30 terima kasih Bu Ellen selamat beristirahat dulu nanti kita berjumpa lagi di jam 12.30 terima kasih Bu Rika dan teman-teman semua sampai jumpa 12.30 saya izin pamit dulu terima kasih Bu Ellen terima kasih Bu Ellen terima kasih teman-teman semuanya terima kasih juga Bu Rika yang sudah memandu kita semuanya selalu nanti kita ketemu jam berapa Bu Rika jam 12.30 12.30 ya setengah satu selamat beristirahat selamat selamat menjalankan sholat jumat bagi yang melaksanakan sholat jumat dan juga sholat tukur kemudian kita masuk mohon teman-teman juga sudah bisa rinim para peserta bisa rinim nanti dicoba bagi yang belum bisa rinim nanti sesi yang siang bisa kita coba untuk rinim seperti itu terima kasih Bu Rika terima kasih semuanya baik segedar mengingatkan teman-teman silahkan untuk diperhatikan lagi codingnya untuk mentor tulisannya adalah TMGM TMGM kemudian baru nomor urutnya tadi beberapa masih terlihat hanya tertulis TMG saja kemudian nomor urut begitu juga dengan supervisor untuk supervisor TMGS begitu kemudian dilanjutkan dengan nomor urutnya terima kasih baik selamat beristirahat teman-teman kita akan kembali lagi jam 12.30 mohon izin please dulu mohon pamit dulu ya teman-teman semuanya teman-teman seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu ini panduan untukmu mau berangkat cek suhu tubuh dulu pakai masker selalu yo-o-o-wayo-wayo yo-ayo-ayo yo-ayo-ayo-ayo saat di jalan jaga jarak tubuhmu jangan gandengan dulu yo-o-o-wayo-wayo sampai sekolah cuci tanganmu dulu pakai sabun selalu yo-o-o-wayo-wayo yo-ayo-ayo 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 dengan temanmu jangan deketan dulu pakai barang pribadimu yo-o-o-wayo-wayo yo-o-wayo-wayo pulang sekolah langsung pulang ke rumah Main-main gak usah, yo-oh-oh-wayo-wayo Sampai di rumah, bersih-bersih segera Supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah Yo, ayo kita bersama saling jaga Agar sehat selamat, yo-oh-oh-wayo-wayo Saru belajar kebiasaan baru Agar selamat selalu itu panduan untukmu Selamat menikmati Selamat menikmati